Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar InScape mengenai cara export format selain PNG. Jika kalian masih menggunakan InScape versi 1.0, hanya ada fitur export format dari SVG ke PNG. Tetapi jika kalian sudah mengupdate ke InScape versi 1.1, terdapat fitur baru yaitu kalian bisa mengexport format dari SVG ke PNG, JPEG, WP, dan TIFF. Banyak bukan? Sekarang kita close. Pada bagian kanan aplikasi InScape, kalian akan menemukan tab export PNG image. Jika tab ini tidak ada, seperti ini. Kalian bisa mencari icon export dokumen atau yang dipilih sebagai gambar PNG. Seperti ini ikonnya. Ketika kalian mengkliknya, akan muncul tab export PNG image. Atau kalian juga bisa menggunakan tombol pintasan yaitu Shift, CTRL, dan E untuk menampilkan tab export PNG image. Selanjutnya, kalian pergi ke bawah. Pada bagian filename di sini, kalian bisa melihat directory penyimpanan file dan yang terakhir adalah nama file. Dan di belakang nama file adalah format file atau format gambar. Tentunya jika kalian menekan tombol export seperti ini, secara otomatis file yang dibuat adalah file dengan format PNG. Jika kalian ingin merubah formatnya ke JPEG, WP, ataupun TIFF, kalian bisa pergi ke bagian export as di sini. Pada menu window export file di bagian bawah di sini, ini adalah nama file. Yang ini, pada bagian bawahnya, save as type. Ketika kalian mengkliknya, kalian akan melihat empat format. Yang pertama adalah PNG, JPEG, TIFF, dan WP. Kalian bebas memilih format gambar yang kalian inginkan. Misalkan adalah JPEG, seperti ini. Dan kalian tinggal mengklik tombol save. Maka, sekarang kalian memiliki dua format, yaitu PNG dan JPEG. Selanjutnya di sini, jika sudah terdapat format JPEG, Tentunya kalian tinggal menekan tombol export untuk kembali membuat format JPEG. Tetapi, jika kalian ingin mengganti ke format yang lain, Tentunya kalian akan pergi kembali ke export as, seperti ini. Dan kembali memilih save as type, format yang kalian inginkan, dan save as. Tentunya ada cara yang lebih cepat, yaitu adalah pada bagian filename, Di belakang nama file, tentunya setelah titik, di sini kita perbesar. Setelah titik adalah format file, yang sebelumnya kita ganti menjadi JPEG. Di sini, kalian tinggal mengganti nama formatnya, atau format filenya. Jika kalian ingin mengganti menjadi webp, kalian ketikan webp, seperti ini. Jika kalian ingin mengganti ke png, kalian tinggal mengganti png. Tiff, tiff, seperti ini saja. Sekarang kita akan mengganti ke webp, seperti ini. Dan kembali menekan tombol export. Sekarang, jika kalian menggunakan webp untuk mengexport file, akan muncul menu export to webp. Kalian bisa memilih apakah gambar tersebut lossless, kualitasnya yang kalian inginkan, antara 1 sampai 100, dan kecepatannya. Terserah kalian. Tetapi kita akan menggunakan settingan yang sudah ada, atau pengaturan awal. Kalian tinggal mengklik OK. Dan file kalian sudah di-export ke webp, seperti ini contohnya. Tentunya seperti yang kalian lihat di sini, file berformatkan webp lebih besar dibandingkan jpeg. Sekarang kita kembali format ke webp, replace. Kita pilih kualitasnya. Menjadi, misalkan, 20. Dan kalian pilih OK. Kita lihat sekarang. Apakah besar filenya berubah? Ternyata besar filenya tidak berubah. Tetap 3 MB. Sekarang kita lihat. Kualitasnya. Tentunya jika kalian menggunakan Windows Photo Viewer, gambarnya akan buram. Sekarang kita kembali merubah format webp menjadi lebih kecil. Kita tidak akan menggunakan lossless. Dengan kata lain, gambar tersebut akan menjadi lossy. Kecepatannya adalah balance. Kualitasnya 20. Kita ubah menjadi 10. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Seperti yang kalian lihat, sekarang file berformatkan webp, ukurannya menjadi 138 KB. Lebih kecil daripada jpeg. Dan kembali, jika kalian menggunakan Windows Photo Viewer, gambarnya akan buram. Sekarang kita akan menggunakan browser. Hasilnya seperti ini. Itu adalah cara mengeksport format selain PNG di aplikasi InScape. Yaitu kalian bisa merubah format dari SVG ke PNG, JPEG, WP, dan TIFF. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.